Halo guys, kembali lagi bersama Bluezone Subil merupakan burung yang unik dan hanya dapat ditemui atau endemik dari wilayah tropis di Afrika sebelah timur dan tengah Tepatnya dari wilayah selatan Sudan hingga Zambia Sedangkan habitatnya berada di rawa-rawa dan dataran banjir air tawar yang ada pada area tropis Selain itu, burung ini juga lebih menyukai untuk tinggal pada area yang memiliki rumputan tinggi Seperti jenis tumbuhan papirus dan lainnya Serta bukan termasuk burung migrator Tapi apabila persediaan makanannya berkurang dan jenis burung ini pemalu Sehingga apabila adanya gangguan dari manusia Mereka akan pindah ke area lain yang tidak jauh Burung Subil ini menjadi salah satu burung yang unik Dan memiliki kemiripan dengan jenis burung pelikan maupun bangau yang habitatnya di area perairan Dilansir dari Mental Plus Dulunya terdapat perdebatan mengenai burung subil ini Karena memiliki bentuk fisik yang identik dengan bangau maupun pelikan Hingga kemudian pada penelitian terbaru yang mengambil sampel dari DNA dan sampel cangkang telurnya Mendapati bahwa burung ini lebih berkerabat dengan burung pelikan Yang masuk keluarga Pelecani Pormes Paruh burung subil sangatlah kuat dan besar Yang mana dapat tumbuh hingga sepanjang 24 cm Tebalnya mencapai 20 cm Serta pada bagian ujungnya terdapat bagian runcing dan tajam Yang mampu mengoyak dan memotong mangsanya secara cepat Hingga langsung menelannya Sementara makanan utama dari burung besar ini berupa langpis Dan berbagai jenis ikan lainnya Menurut laman Au Dubun Selain jenis ikan tak jarang pula burung ini dapat memangsa anak buaya Dan buaya kecil Bicara mengenai burung subil ini Tentu banyak pertanyaan mengenai ukurannya Yang bisa dibilang sangat besar Ukuran tingginya bahkan mampu mencapai antara 110-140 cm Dan bahkan bisa mencapai 152 cm Sementara panjang dari ujung paruhnya hingga ekornya mencapai 100-140 cm Dan beratnya berada pada kisaran 4-7 kg Sedangkan warna bulunya didominasi Oleh warna abu-abu di sekujur tubuhnya Yang terdapat perpaduan putih pada beberapa bagiannya Salah satu hal yang menarik dari burung satu ini adalah kebiasaannya yang cukup aneh Yakni diam seperti patung Bahkan burung ini dianggap sebagai burung tersabar Karena akan berdiam selama berjam-jam untuk menunggu mangsanya datang Dan kemudian menangkapnya Sayangnya burung subil ini masuk dalam burung terancam punah Populasi binatang ini di alam liar juga terus menurun Dan hanya tersisa sekitar 3.300-5.300 ekor saja di alam liar Pada penelitian di tahun 2016 Yang menurun dari tahun 2008 Yang mencapai antara 5.000 sampai 8.000 individu Terus berkurang populasinya disebabkan banyaknya perburuan Baik untuk diambil kulitnya Ataupun untuk ditangkap untuk dijadikan sebagai peliharaan eksotis berharga mahal Tidak hanya itu saja Menurut Oudubon binatang ini termasuk pemalu Sehingga ia membutuhkan ruang yang cukup besar untuk dirinya sendiri ketika mengerami Apabila ada manusia yang mendekat ke sarangnya Ia akan meninggalkan telur dan anaknya Sehingga anak dan telurnya sangat rentan akan dimangsa oleh ular, kadal, ataupun elang Itu tadi fakta menarik mengenai burung subil Mari kita jaga kelestarian berbagai binatang langka di sekitar kita Oke guys, itulah fakta burung subil Titipsan hewan purba yang super unik Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya